Halo teman tukang kayu teman-teman pasti pernah membuat sebuah langkungan pada proyek teman-teman dan menggunakan apa jadi disini saya menggunakan ini guys ya mesin jigsaw untuk membuat lengkungan model lengkungan seperti ini model seperti ini agar pekerjaan saya lebih cepat jadi mesin jigsaw yang saya pakai ini teman-teman merknya Heaston ini untuk wattnya sendiri 650 watt jadi teman-teman jangan khawatir kalau listrik teman-teman gak kuat ini untuk listrik 900 sudah oke teman-teman kemudian mesin ini dilengkapi dengan variable sepet ya ini bisa teman-teman jalankan 4,3,2,1 dan min ini tidak bergerak teman-teman jadi fungsi dari variable sepet ini untuk mengatur kecepatan mengergaji teman-teman ya jadi mungkin butuh kehalusan butuh kehalusan ataupun butuh kerapian dalam memotong ini bisa gunakan variable sepet dan juga ini guys ya alat ini tool ini guys ini bisa diatur ketika 0,1,2,3 ini untuk kehalusan ketika kita mengergaji guys oke selain itu bisa kita lepas guys matanya bisa kita lepas dengan mudah dengan menarik ini guys ya ini dan kita masukkannya juga mudah seperti ini guys oke sekarang kita ulas beberapa kelebihan dari mesin jigsaw dari haston untuk matanya sendiri ini kita beli secara terpisah matanya ini saya beli merk molar seperti ini ini untuk kayu kemudian ini base plate ini menurut saya cukup tebal dan kokoh guys dan bisa kita atur dengan mengendorkan baut bawah ini ya guys ya pakai kunci L kita kendorkan dan bisa kita setting mirang miring 45 derajat ataupun sesuai dengan keinginan teman-teman kemudian kemudian mesin ini juga dibekali ini guys ya kunci L untuk mengatur sini guys ini bisa kita atur dengan cara mengendorkannya seperti ini kita setel sebentar guys kurang kita kendorkan dulu seperti ini nah caranya gini guys ya untuk mengendorkan dan menyeting seperti ini ini untuk lurus kita kencangkan lagi kemudian kita masukkan seperti ini guys oke untuk RPM nya 0 sampai 3100 RPM modelnya juga kokoh dan bagus ada switch nya dan juga penahan switch supaya ketika kita mengergaji ini kita tekan tombol ini seperti ini oke kemudian kemudian Terima kasih.